Persamaan simpangan gelombang berjalan Nah untuk persamaan simpangan itu dirumuskan dengan Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus KX Di sini ada tanda plus minusnya, tanda plus minus yang dekat dengan bagian A itu menunjukkan arah getar Jadi kalau si gelombangnya dia bergetar ke arah atas dulu maka dia akan bertanda positif amplitude-nya Sedangkan kalau dia ke bawah dulu maka dia akan bertanda negatif Nah kalau yang dalam kurung ini, ini menunjukkan arah gerak si gelombangnya Kalau si gelombangnya dia bergerak ke arah kiri Sedangkan yang tanda positif negatif di dalam kurung ini menunjukkan arah gerak dari gelombangnya Kalau dia bergeraknya ke arah kanan maka dia dalam kurungnya jadi negatif Jadi kalau dia ke kanan maka dia minus Kalau kanan itu berarti ke sumbu X apa? Sedangkan kalau dia bergeraknya ke arah kiri Nah maka dia plus tanda dalam kurungnya Tidak-tidak aja kalau ke sebelah kiri berarti ke sumbu X yang negatif Nah berikutnya Kalau ada sedut fase awal atau kata 0 Maka persamaan simpangan dulu-nya ada yang beda nih Ada penambahan kata 0-nya ya Sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus KX plus minus teta 0 Jadi ada penambahan teta 0 dalam kurungnya Nah untuk membedakan kalau dari gambar yang gimana sih yang ada teta 0 fase awal dan mana yang tidak ada Nah untuk yang tidak ada fase awal seakan ini Kita punya tali gitu ya Nah si tali ini misalkan kita getarkan sehingga bentuk getarannya seperti ini Gitu Ya atau kita kasih simpangan sehingga dia bergerak gitu ya Membentuk suatu blombang, blombang transversal Nah kalau ketika waktu 0 dia simpangan awal jadi 0 Maka kita pakai persamaan yang ini Yang tenta tetap 0, tenta sudut fase awal Kemudian kalau yang dia ada sehingga fase awalnya Jadi ketika dia waktunya 0 itu dia udah punya fase awal Misalkan kayak gini Nah misalkan kayak gini gelombangnya Gitu ya Ini yang menunjukkan ada tetap 0-nya Begitu Kemudian Nah besaran-besaran dari persamaan gelombang Dari sini kita bisa lihat ya Ada Y, ada A, ada OB, ada T, ada A, ada X Itu apa sih? Sekarang kita ada satu-satu Yang pertama Nah yang Y ini dia menunjukkan simpangan Makanya kan tadi disubjudulnya kan namanya kesamaan simpangan Ya Kemudian ada yang A ini menunjukkan amplitude atau A Kemudian ada kecepatan atau frekuensi sudut Nah ini omega Previsi yang T ya Dan untuk kecepatan sudut atau frekuensi sudut Seperti itu dirumuskan dengan omega sama dengan 2PF Nah ya Bisa 2PF Kemudian ada satu lagi apa? Ini kan frekuensi itu apa? Seperti T ya Sehingga omega itu bisa dituliskan dengan kesamaan ya Pak 2PF Ini untuk mencari kesannya omega atau kecepatan sudut Oke Kemudian Berikutnya ada yang disebut bilangan atau konstanta gelombang atau tetapan gelombang Nah yang K ini ya Koefisien X ini dia namanya konstanta gelombang atau bilangan gelombang K ini bisa kita cari dari 2P per lambda Ya sehingga kalau kita tahu K sebetulnya kita bisa tahu juga berapa sih lambdanya Gitu ya Atau untuk persamaan lain Kita kalau mau mencari K bisa juga dari omega per P Nah begini ya K sama dengan omega per P Omega nya apa? Omega nya ini Omega nya ini adalah kecepatan atau frekuensi sudut Sedangkan untuk V ini adalah kecepatan gelombang Ada cepat rambat gelombang Berikutnya ada cepat rambat gelombang Untuk cepat rambat gelombang Apa harusnya? V sama dengan lambda dikali F Sudah apa lagi? Sama yang lain untuk mencari kecepatan apa? V sama dengan lambda per T Atau kalau kita sudah tahu persamaan Dari persamaan siapa nombang ya V itu bisa dicari dari persamaan omega per K Omega itu apa? O efisien T Sedangkan K itu adalah efisien X Nah ini Jadi kalau yang nempel sama T itu pasti omega selalu always Kalau yang nempel sama X itu selalu Berikutnya keterangan dari besar-besaran yang tadi G nya adalah simpangan Satuannya dalam meter Kemudian A nya adalah simpangan terjauh Atau amplitude Atau simpangan masimum Satu meter Kalau ada omega Kecepatan sudut Satuannya radian per second Kemudian ada F Frekuensi Satuannya dalam hertz Lalu periode Teknisa Satuannya second Kemudian K Bilangan gelombang Satuannya meter pangkat min 1 Atau per meter Lalu lambda Tanjang gelombang Satuannya dalam meter Kemudian V Yaitu cepat rambat gelombang Dalam meter per second Oke sekarang kita latihan soal ya Soalnya Seperti ini Artinya suatu gelombang berjalan Merambat dan memenuhi persamaan Y Sama dengan 6 sin 2 pt Min 0,2 x Dengan X dalam sentimeter Dan T dalam second Maka gelombang memiliki besaran Ini kita harus membuktikan satu-satu ya Apakah amplitude 2-nya 6 cm Kemudian panjang gelombangnya 31,4 cm Frekuensi gelombangnya 1 ha Cepat rambat gelombangnya 3,14 cm Pernyataan yang benar Yang mana Di antara keempat pernyataan kesempat Oke Gimana nih caranya Langkah pertama Seperti biasa ya Kita tuliskan dulu yang diketahuinya apa aja disitu Tuliskan dulu aja persamaan gelombangnya Karena kita punya persamaan gelombang Yang katanya Y Sama dengan 6 sin 2 pt Min 0,2 x Maka kita bisa identifikasi ini dari sini Yang 6 ini merupakan apa? Ini merupakan amplitude Amplitude 2 Kemudian nih yang 2 p ini Yang nempel sama X Itu apa? Omega Kemudian yang nempel sama X nih Atau koefisien X namanya apa? Namanya k ya Bilangan gelombang Maka kita bisa langsung aja Dikikan pernyataan yang Kesatu dan seterusnya Yang pernyataan satu Amplitude 2-nya katanya 6 cm Nah untuk tahu satuannya apa Lihat dari satuan yang disoal Ya kalau misalkan disoal ini kan Gak ada keterangan Sebetulnya ya Y-nya dalam cm atau dalam meter Maka diasusikan bahwa Dia satunya dalam cm Kalau dia Y-nya dalam cm Otomatis amplitude 2 pun Akan dalam cm Sehingga dari persamaan itu Kita dapat bahwa A-nya betul ya 6 cm Berikutnya Yang kedua Panjang gelombangnya 31,4 cm Oke Panjang gelombang Kita dapat dari mana? Dari K ya Dari betapan gelombang Kenapa? Karena yang namanya K itu adalah 2 pi per lambda Sehingga untuk mencari lambda Sama dengan apa? Sama dengan 2 pi per K Kita masukin K-nya Dari soal Berapa tadi K-nya? K-nya 0,2 Sehingga Yang ini 2-nya bisa kita coret Ya sama Yang atas sama bawah Bawah Sisa 0,1 0,1 itu naik ke atas Jadi 10 Ya maka Hasilnya adalah 10 dikali Pi Kalau pi-nya kita ubah Berarti 10 dikali 3,14 Sehingga Hasilnya 31,4 Satuannya dalam 4 Satuannya dalam cm Kenapa dalam cm? Karena di sini nih Di soal 2 dikasih tahu bahwa Si X-nya itu satuannya dalam cm Kalau X-nya cm Maka otomatis dia si K-nya dan lambda-nya Nanti di dalam cm Gitu ya Oke Kita lanjut Berikutnya Yang ketiga Frekuensi gelombang Untuk mencari Frekuensi gelombang Tahunya dari mana? Atau kita dapetnya dari mana? Dari omega Karena Yang namanya omega itu Adalah 2 Pi F Ya sehingga Untuk dari F-nya Sama dengan Omega per 2 Pi Kita masukin aja Omega-nya berapa? Omega-nya 2 pi kan ya? 2 pi per 2 pi Ya hasilnya Satu Satu ini dalam Arts Gitu Berikutnya Yang keempat Cepat rambat gelombang Oke disitu 3,14 cm Per second Untuk mencari Cepat rambat gelombang Mau pakai persamanya Boleh Kalau mau pakai yang lambda F boleh Kenapa? Kita udah tahu ya Lambda udah gak tahu F-nya tuh gak tahu Boleh-boleh aja Sekarang kita coba Masukin Kalau pakai yang V Sama dengan lambda Dikali N Maka Lambda-nya tadi Dapatnya 31,4 Kemudian lagi itu F-nya 1 Jadi hasilnya 31,4 Satuannya dalam Sentimeter per Second Gitu ya Dapat sentimeter per second Karena tadi Si lambda-nya full Dari hitungannya Dapatnya Sentimeter Terus Terus Ah mau nyobah deh Kalau nyeri V-nya pakai yang omega per k Bisa gak sih? Hayu Boleh aja Kalau kita pakai yang V Sama dengan omega per k Maka dari kesamaan Kemudiannya berapa? Omega-nya 2 P Dibagi dengan k-nya 0,2 Berarti ini 2-nya yang di atas habis 2 yang dibawa habis Dibawa sesuai 0,1 0,1 Itu 1 per 10 Nah, ini di atas Jadi 10 V Nah, 10 V ini Hasilnya sama dengan Si Lambda tadi ya Maka Hasil akhirnya V-nya sama dengan berapa? 31,4 Sentimeter per Second Sama aja Di sebelumnya Ya Kalian pakai kesamaan Yang V sama dengan omega per k Kalau Misalkan Kita belum tahu nih Lambda sama F-nya Nah, sekarang Kita Lihat Dari Option Yang mana ya Tadi yang pernyataan 1 Yang 6 cm Apatudonya Betul Kemudian Ini betul Yang pernyataan 2 juga betul Yang pernyataan 3 juga Betul Yang 4 Bukan ya Karena bukan 3,14 Tapi 31,4 cm 1,2,3 Ada di option yang A Oke Terima kasih Semoga Berlangsung Berlangsung Selamat menikmati Terima kasih.